Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin dapat info dari Bapak Pulung, nah kebetulan beliau ini selain petani juga merangkap sebagai ketua RT Bapak ya? Oh iya, mohon perkenalkan dulu ke teman-teman di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya artinya disini membutuhkan pengemaman ya jadi dia artinya untuk mengembangkan pupuk, ya Alhamdulillah ini juga artinya udah kurang lebih dua bulan lah Alhamdulillah ada perkembangan saya ingin mengembangkan pupuk ya kabah ingin mencoba dan artinya ingin mengembangkan supaya lebih bagus lagi untuk cabai saya ini jadi saya masih cari solusinya yang bagus lah saya mengembangkan ini untuk teman-teman untuk teman-teman yang lain mudah-mudahan ada masukan mudah-mudahan bisa dikembangkan mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan jadi petani yang sukses ini hanya hanya bisa artinya membuka peluang ini gitu aja beliau ini menurut admin sih hebat teman-teman ya soalnya ini menanamnya musim kemarau kan ya iya musim kemarau musim kemarau cuman ya disiram ya Alhamdulillah ini dengan hasil perjuangan ternyata kemarau juga kalau kita memang gigih kita menggunakan pupuk ya Alhamdulillah ini hasilnya bagus dua bulan udah ada perkembangan yang bagus ini untuk perairannya gimana disiram ini selama kurang lebih dua bulan ini lumayanlah perjuangannya cuman ya artinya nanti untuk teman-teman ya diminta ya jangan putus asa lah yang pertama beliau ini rutin siram teman-teman jadi di musim kemarau tetap subur tanamannya teman-teman ya bisa teman-teman saksikan untuk tanamannya itu untuk yang pertama teman-teman ya dari rahasia Kang Pulung ini nah Kang Pulung ini untuk penyeprayannya kalau di pesawahan itu biasanya disepray insektisida nih Kang Kang ini pakai insektisida tidak? pakai itu pakai demolis ada demolis itu 15 hari sekali itu untuk keriting dengan hama iya teman-teman untuk insektisida ternyata Kang Pulung ini menggunakan juga yaitu demolis bahan aktif abamektin untuk intervalnya 15 hari sekali beliau aplikasinya oh iya untuk aplikasinya pagi apa sore ini biasanya? sore sekitar jam 5 lah nah ini ini ilmu yang kedua dari Atang Pulung yaitu untuk spray insektisida beliau hanya melakukan di sore hari untuk penyeprayan insektisida nah selanjutnya untuk pemupukannya apa saja ini? lubang kira-kira ada 20 cm ya itu yang 10 cm nya kita pasang ini kotoran kambing ya tapi yang sudah jadi ini tanah alhamdulillah ini akar ini dia bukan ke pinggir dia ke bawah larinya nah itu nanti mudah-mudahan agak awet lah untuk tanaman itu kalau untuk pengalaman saya satu jalur ini udah jadi nih udah di lubang semua kita masukin ini kita timbun timbun lagi oh ditimbun tanah lagi ya timbun tanah lagi kita kita timbun tanah lagi kita kocor air dapat seminggu kita tanemin tanemin cabai ini nah ini yang ketiga teman-teman ya ternyata rahasia yang ketiga yaitu beliau ini menggunakan kuahe kambing untuk pupuk dasarnya setelah didubangi kemudian ditabur kuahe kambing dan setelah satu minggu ditutup tanah kemudian baru ditanami nah untuk selain kuahe kambing apakah ini menggunakan seperti yang di persawahan itu dolomit atau kapur oh belum itu saya menggunakan MPK 16 MPK 16 aja tanpa dolomit jadi perjalanan itu seminggu sekali pakai MPK 16 ya alhamdulillah hasil seperti ini tapi dikocor 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 seminggu sekali terus gitu terus alhamdulillah sampai ada hujan ini perkembangannya agak mesat ini untuk pupuknya seperti itu pupuk dasar menggunakan kuahe kambing kemudian pupuk susulan itu di awal berapa HST 10 HST atau 15 HST setelah tumbuh baru dipupuk awal pakai MPK 16 itu kita nanam baru seminggu sudah dikasih MPK 16 cair seminggu setelah tanam langsung dikocor dengan MPK 16 itu waktu pengocoran MPK 16 itu apakah kuahe kambingnya disertakan lagi atau hanya oh enggak cuma sekali aja untuk bahan di bawah itu nanti kuahe kambing itu untuk pupuk dasar saja seminggu setelah tanam beliau ini mengocor menggunakan MPK 16 nah itu untuk pengocorannya seperti apa apakah 10 liter air apa bagaimana dosisnya gimana oh itu saya menggunakan tank tank mesin tank elektrik itu jadi itu dalam satu tank itu kira-kira 100 batang dalam satu tank itu 100 batang nah dalam satu tank itu menggunakan MPK 16 berapa sendok itu sekitar setengah gelas satu tanknya menggunakan gelas aqua ya setengah gelas aqua per tank bertengki berapa liter itu tanknya tank itu 15 liter nah ini teman-teman untuk resep selanjutnya dari akang kulung ini menggunakan MPK 16 setengah gelas ya atau 100 gram teman-teman ya per tank berbaki sekitar 16 liter ya disiramkan di perakaran ya di bagian dekat kita lumpur batangnya aja ini gak apa-apa nah sekarang untuk fungisida nih soalnya biasanya tanaman cabe ini layu usarium seperti itu bercak daun itu penanganannya seperti apa oh belum ada itu ini belum ditangani untuk usarium artinya ini tanpa fungisida tapi mantap mantap wah luar biasa alhamdulillah teman-teman disini baru menggunakan tei kambing MPK 16 dengan dimolis tanpa fungisida ya gak pakai antrakol seperti ditan seperti itu gak pakai ya alhamdulillah teman-teman ini tanpa fungisida tanamannya seperti ini nah akang kulung tadi akang kulung sudah sebutkan saya emang waktu itu berbagi ke akang sutanto akang sutanto saya bimbing untuk membuat jakaba akang ya tapi jakaba ini memang banyak kelebihan tapi ada juga kekurangan nah saya sebutkan disini sebelum akang menggunakan ya kelebihannya menurut saya satu bisa mencegah pusarium soalnya tomat Bapak Oman yang sudah layu mau mati kemudian kita kocor dengan air jakaba alhamdulillah hidup lagi alhamdulillah sembuh ini testimoninya sudah kita upload juga di video sebelumnya itu yang pertama kelebihannya nah kelebihan yang selanjutnya jakaba ini bisa dimik dengan pupuk kimia misalkan kita kocor menggunakan MPK-16 itu juga bisa nah untuk dosisnya dari air jakaba ini 200 ml per 10 liter air baik disemprotkan ataupun dikocorkan misalkan mau disemprotkan nih berarti air jakaba satu gelas kemudian kita menggunakan MKP karena kalau untuk yang seperti ini sudah mulai berbunga bisa menggunakan MKP 2 sendok lalu air jakaba satu gelas itu disepraikan pagi hari itu kelebihan yang kedua dimik dengan pupuk kimia ini malah bagus malah mendukung artinya mikroorganisme yang ada pada pupuk organik cair ini tidak mati saya sudah sering mengamatikan jadi sudah pernah dipermentasi bersama ultradap bersama SP36 jakabanya tetap tumbuh nah itu untuk kelebihannya nah kelemahannya menurut saya aromanya saja jadi kalau petani seperti Bapak Oman sih sudah wah wala munceng Sunda Nama sudah biasa dari aromanya karena ini fermentasian dari air cucian berat admin kenalkan dulu ke akan pulung dan juga ke teman-teman semua di luar sana ini admin bawakan jamur jakaba untuk memancing dari awal ini bisa kita menggunakan akar putri malu akar bambu atau akar serai kita rendam dengan air cucian beras insya Allah 30 hari bisa tumbuh jamur seperti ini nah ini juga bisa diperbanyak akang ya ini kita perbanyak dengan dimasukkan ke rendaman kotoran hewan bisa kemudian kita tambahkan dengan air cucian beras nah air cucian beras itu fungsinya untuk makanan dari jamur ini ini kalau kita lihat memang jamur tapi ini di dalamnya di cairannya ini nanti banyak mikroorganisme bahkan saya dari 2020 saya bertani sudah tidak beli lagi M4 M21 apalagi pupuk organik cair yang lainnya pokoknya udah gak pernah beli lagi karena sudah punya jakaba ini sebagai tambahannya saya sebagai Maman Areje Channel ya inginnya sih Bapak Pulung ini sekaligus selaku RT di daerah apa ini harapan jaya saya harap sih bukan akan Pulung aja atau Bapak Pulung aja yang punya ini jadi pengennya ini bikin rendaman yang banyak nanti tetangga yang mungkin bersedia berkenan memperbanyak ini akan sebarkan akan bagikan oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan ini Adwin ada bingkisan untuk Akang Pulung untuk pupuk organik cair yang disebut dengan jakaba untuk jakaba ini sendiri ini dipopulerkan atau ditemukan oleh Aba Junaide Syahid Citu Bondo Alhamdulillah ini datang seperti ini artinya untuk masukan kita semua ini kayaknya lebih murah lebih efektif saya sampai seribu batang ini kalau artinya menggunakan pupuk MPK-16 terus sangat gede biayanya coba kita artinya menggunakan yang agak murah sedikit tapi insya Allah lebih bagus itu harapan saya untuk teman-teman mudah-mudahan ini jadi masukan untuk teman-teman tani semua terima kasih sudah menyaksikan video kami saya Maman Adaja Channel dan ini kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati terima kasih